Terus ketika berbuka Jangan langsung minum teh Air putih dulu nih Ini dulu minum Ini perintah Nabi Terus kurma Tapi saya yakin Tubuhnya orang Indonesia Lebih cocok dengan buah-buahan Indonesia Meskipun Kurma dianjurkan Kita ambillah kurma satu Kita makan Mengikuti sunnah Nabi Karena Nabi berbuka dengan kurma Seandainya Nabi dulu Anda di Karawaci Kira-kira bagaimana bang? Bulu gak ada impor-impor kurma Kira-kira pakai apa Nabi mukanya? Paling pakai pisang Perempuan bari Perempuan pelancur PSK Allah ampuni Bukan karena dia ngapang-ngapain Tapi cuma karena gak sih? Nah begitu Jadi agama itu gampang-gampang susah Dosa Dosa besar Tapi kalau mau diampuni Gampang sekali jalannya Maka saya katakan kepada diri saya Kepada kita semua Kepada semua para pendosa Semua kita ini pendosa Jangan putus asa dari rahmat Allah siapa tahu dengan amal sedikit Allah angkat kita Syahwat itu hanya bisa dikuatkan Dengan makan dan minum Benar ya? Madamat ardu syahwat Nukhas sabah Fasyaitinu hitaradaduna ila dhalikal mar'ah Selama lahannya syahwat ini Disuburkan dengan makan dan minum Maka syaitan pun gampang nyangkulnya Gampang syaitan nyangkulnya Jadi dengan meninggalkan syahwat Mengurangi makan dan minum Ini bisa melemahkan darah Jadi ternyata Syaitan itu mengalir di darah Benar ya? Jadi orang kesurupan Sama orang kesahwatan Itu lebih gawat orang syahwat Kesurupan tinggal dibacain dikit Sadar Gak usah dibacain Kasih aja tuh Bawang putih Kasih ke hidungnya Sadar itu pak Tapi kalau dulu kita dapat pakai Bawang putih Yang baunya keras Sembuh Tapi kalau orang syahwat Dikasih bawang putih Tambah kuat Pak syahwatnya Malah itu penguat Kalau orang makan Minum Bahkan olahraga Orang kalau makan Minum Olahraga Oh lengkap sudah Syahwatnya berlipat Karena hormon Bahagianya masuk Kalau makan minum doang Kalian penyakit Tapi kalau makan minum Olahraga Waduh Masya Allah Apa yang terjadi? Darahnya kuat Uratnya kuat Ototnya kuat Wah Sembaga Itu menjadi sumjata Luar biasa Bagi Syaitan Maka jalur pintas Untuk mengatasi itu Cuma Puasa Jadi puasa itu Bekannya setan Jadi hijamahnya syayatin Puasa Hijamahnya darah Buang darahnya Maka bapak-bapak yang kolesterol Kalau mau hijamah Kurangi dulu konsumsi Obat pengencer darah Minum jamu Yang dihanjurkan oleh Ali Herbal Baru Dibuang pak Itu cuma bisa dibuang Gak bisa diapa-apain Ngapain darah Disimpan-simpan Di badan Kalau kotor Buang aja Maka Nabi S.A.W Ketika dimiarotkan ke langit Beliau dipesannya oleh Jibril Hei Muhammad Eh Tajib Hei Muhammad Berhijamah lah engkau Berbekam lah Coba amalkan Pak Sunnah ini Nanti punggungnya yang berat-berat itu Kepala yang sakit-sakit itu Ini tanda kolesterol kan beratnya disini Kalau orang stres disini Pak Beda tuh ya Kalau kena Corona disini dia Stres dia Tapi kalau Kalau di belakang Apalagi yang suka santan-santan tuh ya Soto Betawi Itu santan kan Rendang Padang tuh Gajih-gajihan Kalau gajih mah kita seneng Pak Kalau gajih yang itu tuh Itu cuma bisa dibuang Buang aja Orang Barat kan gak punya pengobatan ala Ya Dicabut-cabut gitu darahnya Gak ada Pijit kan gak ada Kampuntur gak ada Mereka mainnya Ngobatin darah Kalau kita Jalur pintas Buang darahnya Sama Ini boleh kita sebut Sebagai sebuah istilah Puasa itu Hijamah Mengeluarkan syaitan Melemahkan Syaitan Ya Mau gak Ngelemahin syaitan Ya Kalau gak sempat Senin kemis Puasa daud Minimal puasa Tiga hari Dalam se Bulan Ya Jatah badan itu Pak Nah mengenai Puasa Nanti dia Sebutkan disini Beberapa Anjuran Ya Dianjurkan sahur Dan diakhirkan Ini kita Banyak orang awam Ngomong Saya gak sahur Tapi dia ternyata Makan Apa Minum Minum itu sahur Pak Saya cuma Makan kurma Lah itu mas sahur Jadi sahur itu Gak mesti nasi Cuma orang Indonesia Sahur mesti Nasi Enggak Ini sahur sehat Kalau mau Konsumsi kurma aja Atau pisang Udah itu aja konsumsi Jangan banyak-banyak Memakannya Katanya Mau melemahkan syaitan Terus ketika Berbuka Jangan langsung Minum Teh Air Air putih dulu Ini Dilum Minum Ini perintahan Nabi Terus kurma Tapi saya yakin Tubuhnya Orang Indonesia Lebih cocok Dengan buah-buahan Indonesia Meskipun Kurma Dianjurkan Kita ambillah Kurma satu Kita makan Ngikutin Sunnah Nabi Karena Nabi Berbuka Dengan kurma Seandainya Nabi Dulu Ada di Karawaci Kira-kira Gimana Pak Dulu Gak ada Impor-impor Kurma Kira-kira Pakai apa Nabi mukanya Paling pakai pisang Apalagi Kira-kira Buah-buah Seger Yang gak Asam Di perut Cari aja Kalau pisang kan Ada yang Asam Ada yang Enggak Kalau kita Mukanya Asam Coba Dicari Sebenarnya Pisang Pisang tertentu Tinggal direbus Makan Direbus Diungkep Saya yakin Itu lebih cocok Bagi orang Indonesia Jadi jangan Ngotot juga Ustaz harus Kurma Bayangin Di zaman dulu Islam baru Masuk ke negeri ini Belum ada Namanya Impor-impor Kurma Orang buka Pakai apa Maksudnya Pakai buah Seger Jadi kolak Nanti Pak Tunggu Ya ini Sudah nafsu Kalau udah ngeliat Macem-macem Sudah sebegitu Sholat dulu Nanti baru Mau makan Kolak Mau makan Apa tadi Mau minum Teh Kayaknya Gak seger Kalau gak minum Teh dingin Nanti itu Ya Selesain dulu Sholat Nah ini Kalau mau Cara berbuka Yang berkah Ya Insyaallah Itu lebih baik Terima kasih telah Terima kasih.